Oke, baik Bu Alisana, sebagai Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Ibu, seperti apa reaksi dan statement para Gus Durian di seluruh Indonesia atau di luar negeri atas insiden yang menimpa AD Armando ini, Ibu? Bisa digambarkan, Ibu, suara para Gus Durian seperti apa? Ya, secara umum itu kalau kita, Gus Durian itu kan bekerja dengan landasan nilai-nilai yang diteladankan oleh Gus Dur, dan itu teladan Gus Dur itu kemanusiaan. Pertama itu kan ketauhitan, spiritualitas. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, itu adalah kestaraan. Dan yang kelima, itu pembebasan dari setiap bentuk penindasan. Nah, kita lihat ya Mas, dari lima ini aja, ada sembilan nilainya, tapi saya ambil yang lima ini aja, karena yang paling relevan. Di lima-limanya ini, dalam kasus penanianyaan kepada Bang AD Armando, itu lima-limanya terlanggar itu Mas. Yang pertama, mana ada nilai-nilai spiritualitas kok beringas seperti itu? Itu pasti nggak ada. Spiritualitas itu mendorong kita untuk menjadi lebih arif, lebih bijaksana, lebih compassionate, penuh kasih sayang, welas asih, begitu. Nggak mungkin orang yang punya spiritualitas yang tinggi, kemudian melakukan hal-hal yang biada. Kemudian yang kedua, kemanusiaan. Itu jelas terlanggar. Memperlakukan siapapun, bahkan copet saja ya, itu aja kita menentang loh. Kita menentang setiap kali ada amuk masa terhadap copet. Ini kepada orang yang sedang menyampaikan pendapatnya, begitu. Kebencian kita itu tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan itu, begitu. Kemudian yang ketiga, keadilan. Ya tidak adil, jelas. Memperlakukan orang seperti itu, itu tidak adil. Menurut saya yang paling berat itu adalah menistahkan kemanusiaan Bang Andi Armando itu. Sampai seperti itu perlakuannya. Nah yang keempat, itu adalah apa namanya, kesetaraan. Jelas posisinya itu tidak setara. Dia dianggap sebagai orang yang lebih rendah dan karena itu diperlakukan seperti itu. Dan yang terakhir, penindasan. Itu penindasan secara fisik terjadi demikian vulgar, begitu. Nah itu yang direspon oleh teman-teman Gus Durian. Akhirnya, keramaian kami adalah kok bisa seperti itu. Padahal banyak sekali pernyataan Bang Adi Armando yang kami di Gus Durian juga kurang satu jalan gitu ya. Dengan pemikiran-pemikiran beliau dalam hal-hal tertentu. Tapi bagi kami, apapun itu, bahkan kita, kami kalau di Gus Durian belajar dari pengalaman Gus Dur ketika Ustadz Abu Bahasir ditangkap dulu sekali, lalu Gus Dur membela hak-hak kemanusiaan Ustadz Abu Bahar Bahasir. Begitu. Padahal, ya seperti itu ya situasinya begitu. Itu yang direspon oleh teman-teman yang kemudian akhirnya mendorong kami untuk membuat pernyataan sikap terkait dengan penganiayaan tersebut. medcom.id A part of media group network. Kebur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar-luar bagi gimana ya ini? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Medcom.id A part of media group news.